Hai teman-teman semuanya selamat datang kembali di channel YouTube aku yang jarang upload banget ini hari ini aku jujur excited banget karena aku bakalan bikin video tentang dormitory tour atau tur asrama yang sebelumnya udah lama banget pengen aku bikin tapi karena aku kira itu dari lu waktunya belum tepat dan sekarang aku yang tepat untuk bikin video tentang tur asrama di asramaku ini dan ini bisa buat referensi buat teman-teman yang pengen daftar pulih di Turki ataupun yang sekarang lagi pada daftar besi YTB ini bisa bikin referensi buat kalian tentang gambaran pertama di Turki tapi aku disclaimer dulu kalau misalnya setiap unif itu bakalan punya definisi bukan definisi ya bahkan bakalan punya asrama yang pasti beda-beda fasilitasnya ataupun hal-hal yang lain jangan lupa untuk like comment dan subscribe channel aku yang masih baru memulai ini dukungan kalian bener-bener sangat berarti buat aku untuk selalu bikin konten yang bermanfaat dan tentunya bisa menghibur teman-teman teman-teman semuanya Oke kita langsung-langsung ini aja lah ya selanjutnya tur aja sekarang Hai guys sekarang aku udah ada di koridor kamar-kamar asrama dan yang pertama aku bakalan kebawah dulu buat liatin ada apa aja sih yang di bawah baru nanti yang terakhir aku bakalan liatin gimana kamar aku yuk ikut terus jadi di asrama tuh disediain lift jadi walaupun aku tinggal di lantai empat tetep ada lift jadi tetep enak aja gitu enggak enggak terlalu capek meskipun kadang liftnya itu suka rusak dan tetep harus naik tangan jadi yang pertama aku bakal tunjukin tempat buat laundry jadi ya selama ini disediain ini laundry gratis kita nggak perlu ngeci baju Wow sekarang aku udah sampai di camashir Hame jadi camashir Hame itu artinya tempat buat laundry yuk kita masuk aja jadi dia itu bukanya jadi jam 8 sampai jam 5 sore dan ini ada beberapa aturan-aturan gitu dan ini dia tempat laundry-nya ya buat dia sama aku itu agak sedikit sempit sih tempatnya dari asrama yang dulu cuman cukuplah ada sekitar 10 mesin laundry gue tuh kan hari ini pada kosong nggak pada nyuciin emang bagi nggak banyak orang sih dan ini tuh yang empat ini mesin buat ngeringin baju jadi nanti kalau misalnya mau laundry tinggal bawa baju ke sini terus nulis nulis nama disini karena tangan habis itu tinggal diambil kalau udah selesai karena disediain mesin laundry kita nggak perlu nyuci baju pakai tangan dan jurur gue juga nggak perlu nggak pernah nyuci baju pakai tangan di Turki jadi alhamdulillah banget sih ya kayak nggak usah capek-capek nyuci baju gitu kita ke tempat yang lain aja lagi sekarang aku ada di lantai 2 dan di lantai 2 itu ada ruangan etude etude itu artinya kayak tempat buat belajar mumpung nggak ada orang yang belajar kita bisa masuk jadi gini tempat buat belajar ada banyak kursi sama ada meja juga ini tuh ada di lantai 2 3 sama di lantai 4 sih setauku jadi nggak semua lantai ada by the way ini viewnya dari sini jadi itu tuh ada masjid kampus yang gedung-gedung depan ini tuh juga ada asrama lagi jadi gini tempat belajarnya biasanya kalau misalnya nggak lagi libur banyak yang belajar di sini gitu karena ini libur jadi ya emang nggak ada orangnya yuk kita lanjut ke lantai 3 oke karena cuma satu lantai ya kita naik langga aja buat ke lantai 3 dan ini juga asrama lagi di belakang itu dibawah ada kayak tempat-tempat duduk dan juga sama itu lagi dibangun asrama yang baru Oke ini udah sampai di lantai 3 jadi kat itu artinya lantai putih itu ya tiga ini begini disitu ada kamar-kamar kamar-kamar dan di lantai tiga itu ada mesjid mesjid itu artinya muskola kalau masjid yang gede yang kayak di Indonesia itu disini ini disebutnya jami jadi kalau disini temen-temen nanya mesjid pasti ditunjuknya itu muskola ini mesjidnya atau muskola nya ada lemari ini buat sholat ada penghangat ruangan juga dan aku nggak bisa masuk ya karena aku pakai sandal gitu aja sih yang lainnya itu kamar-kamar kita ke lantai 4 oke Oh ya di sini ada yang namanya malzeme odase malzeme odase itu tempatnya kayak alat-alat pel kalau misalnya mau ngepel sendiri dan ini ada meja buat nyetrika kalau misalnya mau nyetrika dan sekarang kita lanjut ke lantai lantai 4 itu lantai tempat kamar aku btw dan di lantai 4 itu ada tempat belajar juga dan juga kamar-kamar nah hampir sama sih semua lantai cuma yang bedain itu kadang ada tempat belajar sama masjidnya ini seperti banget karena ada pulang orangnya guys ini tempat belajar ya aku kalau belajar di sini sih nggak ada orang bisa aku belajar di sini sama aku bikin konten serius video di sana juga bikin tiktok juga di situ oke sekarang di lantai 5 atau lantai teratas di lantai 5 ini nggak ada tempat belajar adanya itu masjid lagi sama kayak lantai 3 ini masjidnya hampir sama sih aku nggak bisa masuk jadi aku tunjukin doang oke dan di asrama aku emang nggak terlalu banyak ruangan-ruangan yang umum gitu karena sebenarnya ini tuh baru dan kalau asrama yang lama itu dia ada ruangan musik ada ruangan kayak buat duduk-duduk dan asrama yang baru ini ternyata emang dibuat untuk cuma buat istirahat sama belajar karena di gedung lain itu ada ruangannya kayak calon atau buat conference atau ruangan musik sama ruangan buat duduk-duduk kayak lampunya mati ya sih dan sekarang aku bakalan ke kamar aku ya dan ini di depan kamar aku nomor 510 yuk kita masuk aja ini penampakannya kalau baru masuk dari pintu jadi pertama disini ada lawari gitu biasanya buat naruh sepatu sih kayak naruh sepatu sama deterjen gitu buat laundry jadi ini ada empat ini yang lainnya punya temen aku di atas juga bisa buat taruh koper walaupun sebenarnya kita udah dikasih kayak tempat wajemen koper gitu sih dan disini ada lemari-lemari buat baju itu ada empat karena penghuni nya ada empat dan ini lemari aku ini lemarinya buat naruh baju itu nih lemari aku di sini dan sebenarnya aku tuh mempunyai terlalu banyak baju ya atau kadang tahu naruhnya itu sesuai musim jadi karena ini musim dingin kayak baju-baju yang buat musim panas gitu aku nggak taruh di lemari biar nggak kita sumper gitu guys terus di sebelah ini ada kamar mandi jadi dibagi dua yang ini tuh WC yang ini buat mandi biasanya itu kayak gini itu WC duduk tapi dia tetap ada keran buat air gitu jadi nggak mutlak pakai tisu gitu gitu guys ini buat WC dan ini buat mandinya kayak gini terus di sebelah sini ini sebenarnya kayak hitter gitu itu masih pemanas tapi bisa buat naruh-naruhan kecil dan disini ada tempat buat cuci tangan dan juga ada kaca dan di bawah itu lemari lemari ini buat sabun-sabun gitu sama ada ternyata juga terus di sebelah sini itu yang agak baru itu ada tempat ganti baju jadi kayak di toko gitu agak lucu sih tapi lumayan membantu sih soalnya sih kayak ada kaca yang gede terus di sini tempat belajar ini semuanya punya temen aku dan disini meja aku kasih meja kursi sama di atas ada lemari juga di atasnya juga bisa buat naruh barang sebenarnya disini ada parfum ada buku-buku ada boneka juga ini boneka dikasih dari temen terus di atas ini aku pakai buat apa namanya ya nyimpen kayak peralatan elektronik gitu terus di gambar ini di atas aku buat nyimpen tas dan disini aku buat nyimpen makanan sembilan gitu dan buat mejanya itu kayak gini ini kebetulan aku lagi libur jadi nggak terlalu banyak stuff gitu di meja aku cuma ada masker cuma terus buku-buku sama kotak dan disini ini ada penghangat ruangan jadi kalau musim dingin kayak gitu nggak kedinginan terus ini jendela karena ini aku shoot malem jadi nggak kelihatan apa-apa terus ini sebenarnya jemuran ini temenku lagi jemur spray jadi nggak kelihatan oke next ke kamar aja jadi ini kamarnya ada empat dan ini satu temen aku aku lagi pulang sih dan kita dikasih satu lemari es buat berempat ini kita isi banyak banget terus dikasih lemari samping-samping apa namanya samping bed ini lumayan buat naro-naro barang gitu jadi kita tuh udah dikasih bantal udah dikasih selimut udah dikasih spray juga makanya kayaknya sama deh semua asrama kayak itu spraynya kayak gini dan ini ada namanya Bellatrix ini itu boneka aku hadiah juga dari temenku di ruangan aku gitu aja sih udah semuanya udah aku lihatin semuanya oke akhirnya udah selesai juga video tentang dormitori tour kali ini dan semoga bisa bermanfaat bagi temen-temen semuanya jangan lupa juga buat like comment dan subscribe channel aku dan sampai jumpa lagi di video berikutnya bye bye opportunity bye 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 kabu bye 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 Terima kasih.